Ya what's up guys, balik lagi sama gue Ray di North Beast Club Kita udah lama gak upload, kemarin sempet produktif Cuman ya ada kesibukan di luar-luar thrifting dan Youtube Jadi kita melakukan hal-hal itu dan melupakan sejenak tentang Youtube Ya bih tenang aja, hari ini kita bakal bikin konten lagi Jadi banyak yang nanya, barang-barang thrifting gue tuh apa aja sih gitu Sebelumnya gue udah pernah syuting bikin My Thrift Collection Versi celana sama versi atasan Ya memang sih, sekarang barang-barangnya udah keupdate lagi Banyak koleksi gue yang masuk baru-baru lagi, banyak yang kejual lagi Ya muter-muter gitu aja lah Ya pastinya kalian kayaknya bukan sama, apa ibadah kita Koleksi-koleksi thrifting gue yang mungkin brand-brandnya lumayan-lumayan gitu Mungkin next video gue bakal bikin My Thrift Collection Part 2 Atau part-part selanjut lah, sesuai mau kalian Kalo kalian mau, bisa komen aja di bawah Hari ini kita mau bikin My Thrift Collection Cuman gak semua koleksi gue, gue bakal ngasih liat koleksi-koleksi Barang-barang yang menurut gue brandnya gue suka gitu loh Jadi kalo lo pengikut gue dari lama, subscribe kita dari lama North Beast nih suka sama brand Karhat Yoi, brand streetwear terlama lah Kalo katanya sih, legend lah berarti gitu lah Pokoknya dia brand streetwear legend, Karhat Terus gue koleksi beberapa Karhat, lumayan Dan yang gue mau review tuh koleksi Karhat gue yang memang dapet dari pasar sih Dapet dari thrifting gitu Yes, memang ada yang beli Cuman gak semuanya kayak beli baru Rata-rata Karhat gue tuh, ya kalo gak beli second di thrift shop Kalo gak dapet dari pasar Ya kalo gak dikasih orang gitu Mari kita mulai review my Karhat collection from thrifting Jadi barang pertama nih, kita mulai dari atasan dulu ya Atasan berarti topi nih, gue ada ini topi Karhat Ini polo cap Yoi, kalian bisa liat kan Simple aja, warna abu-abu kecoklat-coklatan gitu lah Sini logo Karhatnya, kecil Ini waktu itu gue dapetnya di pasar Senin Jadi gue dapetin ini tuh gak bikin vlog atau gue gak bikin konten Gue lagi iseng aja ke pasar Senin Gabut yaudah gue ke pasar Senin Daripada dirumah gitu kan Kayak produktif dikit Akhirnya gue dapet Karhat ini Ini waktu itu harganya kalo gak salah 50 ribu deh Gue dapet Karhat ini harganya 50 ribuan Terus next, topi kedua Gue dapet ini juga Wuih, snapback Karhat Ini gue dapet di pasar Senin lagi Sama kayak yang tadi Ini gue beli, ya 100 ribu Gue beli dengan harga 100 ribu Di pasar Senin, snapbacknya masih mulus sih 90% dari 100 Kalo kalian bisa liat Karhat Ini juga belinya waktu itu Kita gak nge-vlog, iseng ruang Cuman beda, gak barengan sama yang topi tadi Jadi kita belinya pisah gitu Karena gue gak setiap hari thrifting Dan gak setiap thrifting tuh gue bikin video gitu Kalo memang kita ada konsep Terus kita mood ya Kita bikinin vlog Cuman kalo enggak ya enggak gitu Terus ada ini lagi Ini Benny Ini Benny Karhat Gue dapet ini waktu itu Lagi main ke X-Style X-Style branded X-Style.id Gue lagi main kesana Terus Gue belilah Ini Benny-nya dia Ini waktu itu di X-Style tuh warganya 150 ribu gitu Benny Terus lanjut Mulai dari jaket Ini gue ada jaket Karhat Modelnya seperti ini Hitam polos Gak ada apa-apanya lagi Kita buka Dalemnya kayak gini Mungkin beberapa orang udah pernah lihat Gue pernah dapet Karhat Ini gue dapetin di thrifting di Pasar Senen Di blok 3-nya Waktu itu gue beli ini Kayak harganya 150 Ini barang atasan Next lagi Ada ini Ini atasan juga Ini Karhat pertama gue sih yang gue dapet di thrift Gak di pasar Tapi di thrift shop Ini Karhat Jaket Ya Leheran kerahnya tuh kodorai Terus dalemnya tuh kayak ciri khas Bahannya karat Yang katanya Anti bakar Anti kerut Anti bocor Cambo Di fit Ini tuh gue dapet di meat store Jakarta Di Mamed Waktu itu kita lagi ngevlog Main kesana Sebelum puasa Sesudah puasa sih Kayaknya sebelum puasa ya Oh iya Kita tuh rencananya waktu itu ke Mamed Lagi membuat giveaway Cari barang Terus Mamed nawarin nih Ini anjing Jadi yaudah gue beli Ini gue beli Rada mahal Karena waktu itu gue dapet sama hangtag-hangtagnya Masih kertas Masih baru banget Cuman Dijual sama Mamed Gue beli ini Waktu itu di Mamed harganya 900 Apa 700 gitu Pokoknya kita Waktu itu Dapet Discount Terus dikasih Potongan harga juga Terus segala macem lah Pokoknya intinya itu Antara 900 Sampai 700 Gue lupa gitu Pernah kok ada vlognya Coba lu scroll aja Biar ngevlognya Terus Barang kedua Gue punya ini Oh iya barang kedua Ini bukan barang kedua Udah banyak nih Maksudnya atasan lah Pokoknya lanjut lah Ini karhat Panel Masih ada hangtagnya nih Kalo lu liat Nah ini gue bilang Hangtagnya gitu Ini kita dikasih Sama X-Style Bang Jainal Thank you Bang Jainal Udah kasih gue Jadi waktu itu kita bikin Konten di dia Terus kita Dikasih hadiah Sama dia Harganya gue kurang tau Bener gue kurang tau Harganya berapa Pokoknya gue kasih free Sumpah Ada ini Karhat Merah Ini kayak bomber jacket gitu Mungkin Beberapa orang yang pernah Subscribe gue udah dari lama Gue pernah Enggak sih Ini sekitar 2 bulan yang lalu Gue Sebulan apa 2 bulan yang lalu Gue bikin Konten Thrifting online gitu Terus gue nyari karhat semua Memang Karena gue suka karhat kan Terus gue beli ini Ini harganya kalo gak salah berapa ya Ini kayaknya 200an deh Di trip shop online Buat trip shopnya namanya apa Aduh gue lupa banget Coba lu cari scroll up video Yang judulnya Thrifting online Itu disitu gue beli karhat Jadi gue beli 3 karhat Ini karhatnya Satu Terus Ini juga Sama kayak yang tadi Kalo tadi kan polosan hitam Ini polosannya abu-abu Kalo gue karhat gini doang Bacaan Ini gue dapet thrifting online juga Harganya sekitar 2,5an kalo gak salah Yang gue inget ini tuh Lapaknya punya orang Garut Yang gue inget Jadi gak semuanya gue thrifting Beli di pasar Ada di trip shopnya juga Gak Maksudnya gimana ya Gue gak terlalu Apa sih Harga murah juga sih Yang penting menurut gue Gue suka Walaupun sedikit raga mahal Masih max end di otak gue Harganya ya Gue beli gitu Lanjut Ini thrifting online juga Sama gue dapetnya Di Online shop Ini kita dapet harga mahal sih Kayaknya Berapa gitu Soalnya ini Sebenernya harganya 350an Jadi kita buat Thrifting online tuh Karena ada Discount-discount Jadi kita buat konten Sekalian promote-promote IGG mereka gitu Jadi kita Dikasih discount Ini Karhat masih bagus banget nih Cuman harga aslinya 3,5an Gue lupa gue bayarnya berapa Nih Seperti ini nih Belakangnya Ini tampak depannya Terus kita buka dalemnya ya Nah dalemnya seperti ini Karhat Oke next Ini juga Karhat Ini face jacket Waktu itu gue beli di Midstore Jakarta juga Karhat Ini harganya 500 ribu Waktu itu Gue Lain ke Midstore Dan ternyata Dia ada stok Karhat banyak Dan gue ambil yang paling bagus Yang ini gitu loh Yang masih Worth it Gak ada cacat-cacat Sama sekali Kita buka Ini dia Kayak gini dalemnya Face Karhat Lanjut Barang terakhir Karhat Ini ada Hoodie Karhat Warna oren Sebenernya Kondisinya Udah Udah parah sih Ini udah Derobekan gitu Terus warnanya Rada pudar Cuman Gue tetep ambil Karena warnanya Warna oren Walaupun pudar Masih terang Karena ini Basicnya warna terang Terus ini gue dapet Harganya 150 ya 175 150 Di Pasar Senin juga Di Tapi yang ini gedung lama Di gedung lama Di blok 5 Jadi dapet ini Dan Jadi itu adalah Koleksi karhat-karhat gue Sekitar 10 barang ya Itu bener Semuanya Abis gue belinya tuh Di trip Bukan baru Itu ada yang di pasar Ada yang di trip shop Ada yang online juga Jadi Menurut gue sih Trifting gak cuman di pasar sih Lu bisa ke trip shop Lu bisa ke online shop juga Selagi lu dapet harga Yang masih meneksiin di otak sih Kenapa gak lu ambil Daripada nanti Diambil sama orang Ya kan Ya paling lu sesuaiin diri lu Kantong lu Hati lu Sama waktu lu Jadi Kalo kalian Brand suka kalian apa Terus Apa aja yang Kalian koleksi Dapet dari trip shop Atau dari pasar lah intinya Gitu Coba komen kalian Koleksinya apa Jangan yang baru ya Kalo lu beli baru kan udah mainstream gitu loh Banyak youtuber fashion Yang brand-brandnya Beli-beli baru ya Kita kan belinya dari pasar aja Low budget Murah meriah Elite melejit Ya semoga Karhat-karhat kita nambah Biar kita bisa jadi reseller Karhat terbesar Karena kan udah ada Rebellion Official Club Buat Penjualan Babe terbesar Se Indonesia Kita bakal penjualan Karhat terbesar lah Asik Jadi mungkin gitu aja Jangan lupa Follow IG kita North Bishop Oh iya satu lagi Barang-barang ini Mungkin Masih gue sayang gitu ya kan Kalo lu nyari di North Bishop Tuh gak ada Cuman kalo lu Mau Bisa lah Kita Nego-nego Lu DM North Bishop Kalo yang mau kart-kartnya Cuman ya gitu Harganya di atas Dapet lah gue lah Karena ini koleksi gue Dan gue bisa jamin ini Bagus-bagus Gitu Jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe Gue Ray dari North Beast Club And I'll see you Peace out guys Sub indo by broth3rmax